Pada tanggal 7 Februari 1982 oleh Monsignor Francisco Saferius Sudartanto Hadi Sumarto. Setelah ditabiskan imam, beliau menjalani juga pendidikan S2, mendapatkan gelar Master Kitab Suci dari Institut Kitab Suci Kepausan di Roma, lulus tahun 1986, dan mendapatkan gelar Doktor dalam bidang Teologi Piblis pada tahun 1990 dari Universitas Kepausan Santo Thomas Aquinas. Beliau ditabiskan sebagai uskup pada tanggal 3 September 2016 oleh Monsignor Ignacio Suhario. Dan riwayat karyanya, pelayanannya juga sejak tahun 1986, saya tidak tahu apakah sekarang masih, kalau membaca catatannya masih ya, 1986 sampai sekarang mengajar sebagai dosen di Sepulah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana Malang. Tahun 1992 sampai 1996, beliau pernah menjadi Wakil Ketua Lembaga Biblika Indonesia, dan 1996 sampai 2004, itu menjadi Ketua LBI. Tahun 1992 sampai tahun 2000, menjadi Pembantu Ketua 2, STFT Widya Sasana, dan dalam dua periode, yaitu 2000 sampai 2004, dan 2012 sampai 2016, yaitu sebelum ditabiskan menjadi uskup, beliau menjadi bekerja sebagai Ketua dari Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana di Malang. Kurang lebih itu biografi tentang pembicara kita pada pagi hari ini. Tanpa perlu memperpanjang waktu lagi, saya persilahkan Bapak Uskup, Monsignor Pitiarto untuk memberikan penjelasannya, dan nanti bagi Anda semua yang memiliki pertanyaan, bisa langsung ditulis dalam kolom cat, supaya nanti ketika Bapak Uskup selesai berbicara, kita bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda kepada beliau. Silahkan Bapak Uskup. Terima kasih Romo Rudy, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi. Waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, Uskup. Sekitar satu jam, kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab setengah jam. Tapi saya tidak terlalu ketat mengikuti rundown ini, kita ikuti saja penjelasan mengenai Tritunggal Mahakudus, misterinya, nanti kalau waktunya masih cukup longgar, bisa dipakai untuk berdialog tidak hanya mengenai Tritunggal Mahakudus, tetapi mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan iman katolik. Saya berusaha untuk memberikan materi ini secara pelan, tetapi juga tidak terlalu bertele-tele, itu harapan saya. Baik, mari kita awali pembicaraan kita dengan misteri Tritunggal Mahakudus dan kaitannya dengan penghayatan hidup sehari-hari. Memang tadi Romo Rudy sudah mengatakan kepada kita bahwa misteri ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita hidup dalam misteri ini. Kita tenggelam dalam misteri ala ini. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, kita lakukan dalam persatuan dengan ala Tritunggal, dan itu diungkapkan ketika kita antara lain membuat tanda salib. Jadi ini misteri yang amat penting, meskipun saya tidak berjanji dan memang tidak mungkin berjanji untuk bisa menjelaskan misteri itu sendiri secara tuntas. Baik, kita mulai. Misteri ala Tritunggal adalah dasar iman Kristen. Kenapa? Karena kitab suci, terutama kitab perjanjian baru, mewartakan kepada kita bahwa Allah yang mewahyukan diri kepada kita adalah Bapak. Dan Yesus yang dia utus adalah Putra. Dan itu terjadi dalam Allah Rauh Kudus. Karena itu saya mengatakan sesuai dengan ajaran gereja, misteri ini adalah dasar dari hidup orang Kristen. Dasar dari semua iman kepercayaan Kristen. Memang dimulai dengan mengenal Yesus, mengenal ajarannya, dan dari ajarannya kita menemukan iman yang kita akui sebagai paling penting ini, yaitu iman akan Tritunggal. Jadi begini, agama Kristen mengikuti orang Yahudi yang menganut apa yang disebut monoteisme. Percaya bahwa hanya ada satu Allah. terkenal dari ucapan kitab suci, Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esah. Ini sangat penting. Inilah syahadat orang Israel yang sering didoakan atau dinyanyikan. Kita mungkin pernah mendengar kata Syema Yisrael. Dengarlah hai Israel. Itulah keridonya. Tuhan, atau sebenarnya dalam bahasa aslinya itu Yahweh, tapi karena orang Yahudi tidak berani menyebut nama suci Yahweh, maka meskipun tulisannya Yahweh, mereka membacanya Adonai, yang artinya Tuhan. Tuhan itu satu. Tuhan itu Esah. Itulah yang diucapkan oleh Yesus juga. Kredo yang dapat kita temukan dalam kitab ulangan, kita temukan juga dalam Injil. Jadi, seperti Yesus, kita semua menganut yang namanya monoteisme. Tuhan itu satu. Terus, next. Jadi, jelas sekali. Kita bisa melihat dari tulisan-tulisan Paulus misalnya. Dia mengatakan, karena Allah itu Esah, dan Esah pula, dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi, Allah itu tunggal. Dan itu tidak hanya di sini. Diulang-ulang, saya hanya mengutip beberapa saja dari tulisan Paulus, di mana sangat jelas monoteisme disebut. Tetapi, ini yang membuat kita kerepotan, kitab perjanjian baru yang sama memberi kita data bahwa Allah itu tidak hanya Bapak. Tidak. Yahudi yang mempunyai anugerah dari Allah yang luar biasa, menerima firman Allah. Mereka bukan idiot, mereka bukan orang bodoh. Bahkan harus kita akui mereka itu orang yang sangat cerdas. Mewartakan kepada kita bahwa Allah itu ternyata Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Para rasul yang sama yang memegang teguh keesaan Allah mengajarkan kepada kita apa yang diwartakan Yesus kepada mereka. Kita kutip saja dari Matius 28. Itu maaf salah ketik ya. Matius 28 ayat 19. Pada akhir Injil Matius, Yesus yang akan kembali kepada Bapaknya berkata kepada para murid, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan Roh Kudus. Saya sengaja memberi warna putih supaya kita tahu ada kata dan dan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa manapun dan itu berarti menggandengkan begitu saja dan memberi kesan sejajar Bapak anak Roh Kudus disebut bersamaan begitu saja. Tapi kata nama dalam nama itu bentuknya tunggal. Jadi nama dalam bahasa aslinya tunggal tapi nama ini dikaitkan dengan nama Bapak nama anak dan nama Roh Kudus. Jadi ada keesaan tetapi juga ada tri ketigaan. Nah itulah sebabnya kita punya isilah tri tunggal. Itu kata Yesus ya. Sekarang kata santu Paulus dalam 2 Korintus 13 ayat 14. Secara tidak langsung kita lihat tri tunggal di sini. kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kata Tuhan kita perlu tahu itu sebenarnya ketika dikenakan pada Yesus itu berarti mengaku Yesus sebagai Allah. Karena kata Tuhan itu memang untuk Allah. Tidak pernah dikenakan pada manusia. Jadi kalau Yesus disebut Tuhan berarti Yesus diakui sebagai Allah. Nanti kita akan bicara lagi mengenai hal ini. lalu kasih Allah. Ada kasih Allah. Kalau di dalam tulisan Paulus Allah itu biasanya mengacu pada Allah Bapak. Jadi kasih Allah Bapak. Tambah sedikit tidak boleh. Jadi kasih Allah Bapak. Lalu persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian. Kita masih ingat dalam tata perayaan egaristi yang lama ini menjadi salah satu dari salam pembuka. Tri tunggal maha kudus menjadi salam pembuka waktu kita memulai egaristi. Ada Tuhan Yesus, ada Allah Bapak, dan Allah roh kudus. Next. secara tidak langsung kita bisa melihat kehadiran tritunggal pada waktu Yesus dibaptis di sungai Jordan. Dikatakan dalam Injil Matius maupun Injil lain, ketika Yesus keluar dari air sesudah dibaptis, pada waktu itu langit terbuka, langit terbuka, tanda bahwa itu wilayahnya Tuhan, wilayahnya Allah, terbuka, dan Yesus melihat roh Allah, roh Allah seperti burung merepati turun ke atasnya. Roh Allah ini roh kudus. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, ini suara Bapak, suara Allah Bapak, yang mengakui siapa Yesus itu, yaitu inilah anakku yang kukasihi. Jadi dalam peristiwa ini kita lihat secara tidak langsung, mungkin kita tidak sadar selama ini bahwa ada teritung gak? Seringkali begitu dalam perjanjian baru. Next. Dalam satu Korintus lagi. Pasal 12 ayat 4 sampai 5. Paulus mengatakan, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Kalau di atas ayat 4 itu roh kudus, ayat 5 kata Tuhan seringkali dikenakan pada Yesus. jadi Tuhan di sini mengacu pada Allah Putra, pada Yesus. Lalu yang terakhir, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tritunggal ada di sini. Mungkin karena kita tidak tahu istilah Tuhan itu untuk Yesus, istilah Allah itu untuk Allah Bapak, kita mungkin dulu kalau membaca ini tidak sadar bahwa ini Tritunggal. Begitu ya. Ini data, saya masih bicara mengenai data kitab suci yang membuat orang Kristen pada akhirnya setelah 300 tahun berjuang mati-matian, 300 tahun setelah para rasul wafat dengan susah bayah mengakui bahwa Allah yang Tunggal itu ternyata Tri juga. Lagi ini. Tetapi demi Kristus Tuhan kita kata Tuhan untuk Yesus Kristus demi kasih roh roh kudus aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Jadi kita berdoa kepada Allah Bapak demi atau dengan pengantaran Yesus Kristus dan dengan pengantaran roh kudusnya. Kita menghadap Allah Bapak dengan pengantaran Yesus di dalam roh kudus. Hidup kita tidak pernah lepas dari persatuan dengan Allah Tunggal. Nah kesimpulannya dari data di atas menjadi jelas sekali bahwa cukup sering disebut adanya Allah. Sekali lagi kalau hanya Allah Theos bahasa Yunaninya Theos itu biasanya mengacu pada Allah Bapak. Kalau disebut Tuhan seringkali mengacu pada Yesus Kristus Allah Putra. Kalau disebut roh ditambah dengan kata kudus roh atau roh kudus itu biasanya mengacu pada roh Allah. Jadi ada tiga. Kita sebut tiga. Tiga apa? Tidak tahu saya. Sementara gereja mengatakan tiga pribadi. Tiga pribadi Allah tetapi satu hakikatnya. Satu kodratnya. Tri tapi tunggal. Tunggal tapi tri. Gimana ini? Tadi Romo Rudi juga mengatakan satu kok tiga, tiga kok satu. Gimana ini? Bahasa latinnya trinitas. Dari kata tres itu tiga, unus itu satu. Inilah iman kita yang paling mendalam, paling besar dan tidak mungkin akal budi manusia bisa memahaminya 100%. Bahkan sedikit saja hampir tidak mungkin. Misteri ini terlalu besar, tapi misteri itu jangan diartikan disembunyikan atau apa. Bukan, tidak disembunyikan. Disampaikan tetapi manusia tidak mampu mengerti. itu. Jadi, kesimpulan yang saya sampaikan disini, dari ayat-ayat kitab suci yang saya tunjukkan tadi, ala Bapak, ala Putra, dan Roh Kudus disebut bersamaan. Seperti ketika Yesus meminta supaya para rasul membaktis orang dalam nama, namanya tunggal, bentuk tunggal, bukan nama-nama, tapi nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus dengan kata sambung dan. Biasanya dan itu menunjukkan kesetaraan. Nah, pertanyaannya benarkah Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu setara? Benarkah? Kata sambung dan itu apakah menunjukkan kesetaraan atau tidak? Nah, untuk itu kita harus menjawab dulu bahwa kitab suci memaklumkan ala Bapak, ala Putra, dan ala Roh Kudus sebagai sama-sama ala. Baru kita bisa mengambil kesimpulan memang ketiganya disambung sebagai yang setara. Satu persatu saya terangkan, tetapi tentang ala Bapak akan sangat singkat. kita lihat dulu bahwa ala itu ala. Ya sudah, kalau soal ini saya kira semua akan menerima bahwa ala itu ala. Bahwa dia itu pencipta manusia. Next. Ala itu dalam bahasa Ibraninya Elohim. biasanya Elohim. Kadang bentuk tunggalnya Eloah. Tapi juga ada kombinasi seperti El, Elyon, dan sebagainya. Tapi yang dasar Allah itu dalam bahasa Ibrani Elohim. Jangan dulu, jangan di anugkan dulu, masih kembali. Elohim. Kalau Yunaninya Teos kita menjadi kacau di Indonesia kata Allah yang kadang-kadang tidak diterima oleh orang. kalau mau lebih netral ilah. Jadi kata Elohim Allah atau ilah digambarkan sebagai pencipta segala sesuatu. Ya jelas dia Allah kalau begitu. Next. Dia itu juga disebut Tuhan Allah. Yahweh Elohim. Tapi tadi saya terangkan kata Yahweh ini terlalu suci tidak bisa diucapkan oleh orang Ibrani. Maka kata Yahweh bunyinya bukan Yahweh Elohim tapi Adonai Elohim. Nah kata Adonai berarti Tuhanku. Maka dalam bahasa Indonesia diganti kata Tuhan Allah. Dia ini pencipta. Dari dari dia berasal segala-galanya. Dia cukup berfirman jadilah terang maka terang pun jadi. Jadilah begini jadi begitu. Dia itu Allah yang maha kuasa. Seluruh perjanjian lama menampilkan Allah ini sebagai pencipta alam semesta tetapi juga sebagai pencipta bangsa Israel. Penyelamat bangsa Israel. Nanti di dalam perjanjian baru Allah ini menyatakan diri sebagai Bapak dari Yesus Kristus yang diutusnya. Jadi sekali lagi kita mau melihat bahwa kata Allah Bapak dalam Alkitab jelas-jelas adalah Allah pencipta. yang maha kuasa. Itu no problem. Next. Sekarang yang menjadi masalah bagi orang yang bukan Kristen sekali lagi bagi orang yang bukan Kristen yang sering bertanyakan adalah Yesus Kristus itu anak Allah atau bukan? Orang non-Kristen tidak mengakui itu perkara artinya itu hak mereka. Tetapi kita orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. dan itu nyata dalam teks-teks yang ada di dalam kitab perjanjian baru. Bagaimana kitab perjanjian baru menggambarkan Yesus itu Allah. Bukan manusia biasa. Dia manusia tetapi sebenarnya dia itu Allah yang menjadi manusia. Bagaimana itu ayatnya? Next. kita kita mulai dengan ucapan Yesus dulu. Yesus berkata kepada para pengikutnya aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapak ala Bapak itu satu. Wah bagaimana mungkin Yesus bisa mengatakan demikian kalau dia sendiri bukan Allah. Dan pernah kepada Bapaknya Yesus berdoa segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Anda bisa membayangkan ini ucapan Yesus yang luar biasa. Segala milik Allah Bapak adalah miliknya dia. Siapakah dia kalau bukan Allah sendiri? karena bisa mengklaim bahwa semua milik Allah adalah miliknya juga. Ini tanda bahwa Yesus adalah Allah. Next. Ungkapan yang sangat jelas, tegas, muncul dari seorang Rasul yang bernama Rasul Thomas. Ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri, Rasul Thomas pertama-tama waktu itu belum hadir, dia tidak percaya. Maka dia minta bukti untuk memegang dan memasukkan jarinya ke lambung, ke bekas-bekas luka Yesus. Ketika Yesus menampakkan diri kedua kalinya dan mempersilahkan Thomas untuk menyentuh badannya, memasukkan jarinya ke lubang bekas paku, Thomas kayaknya tidak sampai melakukan itu karena dia sudah langsung percaya dengan dua ungkapan yang sangat-sangat terkenal ini. Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus itu Tuhan. Sekali lagi tadi saya katakan kata Tuhan itu dikenakan pada Allah. Apalagi ditambah dikuatkan dengan kata Allah. Ku dan Allahku. Tidak bisa diragukan lagi inilah iman bahwa Yesus itu bukan manusia saja tetapi sebenarnya Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan santu Paulus juga memberikan ajaran yang sama. Kita lihat beberapa. Kepada jemaah di Filipi Paulus menulis demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus meneladan Yesus Kristus. Yesus yang macam apa yang menjadi panutan kita? Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Pertama saya mau memberi keterangan rupa Allah itu dalam bahasa Yunani pakai kata morfe yang kadang berarti kodrat. Jadi Yesus walaupun punya kodrat Allah Allah Yesus diakui punya kodrat Allah dia itu Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah Bapak. Kalau Yesus manusia tidak mungkin diwartakan sebagai setara dengan Allah. Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu harus dipertahankan mati-matian. Tetapi demi cintanya kepada manusia untuk sementara dia rela melepaskan kemuliaannya itu untuk menjadi manusia lemah manusia sederhana manusia seperti kita. Dia melepaskan untuk sementara kemuliaan yang setara dengan Allah. Jadi Yesus itu jelas sekali dalam Filipi digambarkan sebagai Allah. Contoh lain santu Paulus juga menulis demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, di dalam Yesus. Seluruh kepenuhan Allah pada Yesus. Siapa dia kalau bukan Allah? Bayangkan kepenuhan Allah ada pada Yesus. Jelas dia itu adalah Allah. Karena sejajar dengan Allah dan punya kepenuhan Allah. Ini data-data yang diberikan oleh Santo Paulus. Berikutnya sekarang tentang yang ketiga. Apakah roh kudusnya juga Allah? Sehingga kita mengenal tritunggal mahkudus. Bukan duitunggal atau ekatunggal. Sekarang kita melihat roh kudusnya. Para saudara yang terkasih bahwa roh kudus itu juga Allah bisa kita simpulkan dari macam-macam ayat tetapi karena waktunya tidak cukup saya membatasi diri. Pada 1 Korintus ayat 3 pasal 3 ayat 16 Santu Paulus menulis demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Manusia itu disebut baik Allah karena roh Allah diam di dalam diri kita. Jadi kata baik Allah sebenarnya berarti baik roh kudus. Roh kudus disini menerangkan kata Allah. Sekali lagi kita disebut baik Allah karena Allah roh kudus dia di dalam diri kita. Dan itu nampak lebih jelas dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dimana hal yang sama diungkapkan dengan cara yang berbeda. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus. Kalau di atas dikatakan kamu itu baik Allah dibawa sekarang karena kamu baik roh kudus. Karena roh kudus tinggal dalam dirimu. Jadi jelas sekali Allah roh kudus itu adalah Allah. Next. Dalam surat kepada jemaah di Roma pasal 8 ayat 9 sampai 16 digambarkan dengan panjang lebar bahwa roh itu adalah roh Allah sendiri yang menjadikan kita anak-anak Allah. Jadi kalau bukan Allah mana mungkin roh kudus menjadikan kita anak Allah. Dia Allah. Next. Ini yang paling mendalam yang paling penting untuk kita ketahui kata santu Paulus tentang roh kudus itu apa? Kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Jadi kata roh itu bisa ditambah dengan kata kudus roh kudus. sebab roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang paling tersembunyi dalam diri Allah. Bayangkan itu. Roh Allah itu adalah roh yang mengerti mendalami sampai sedalam-dalamnya pribadi Allah. Siapa dia kalau bukan Allah sendiri? Ya. siapa gerangan diantara manusia yang bisa tahu isi hati manusia kalau bukan dia sendiri. Next. Jadi dari ayat-ayat kitab suci yang saya tampilkan jelas Allah itu Allah Bapak itu Allah pencipta maha kuasa asal segala-galanya jelas. Ketika bicara tentang putra sudah dibuktikan juga ayat-ayat yang menunjukkan kealahan Yesus. Dan yang ketiga jelas roh kudus juga Allah. Nah sekarang masalahnya Allah Bapak Allah putra Allah roh kudus apakah ini tiga Allah? Jawabannya bukan. Karena berkali-kali dalam kitab suci dikatakan Allah itu esah. Tapi kok ada Allah Bapak Allah putra roh kudus bagaimana ini? Inilah yang kita sebut misteri tritunggal maha kudus. Datanya sangat jelas sekarang masalahnya bagaimana menerangkan. Oke? Karena manusia mau menerangkan bagaimana mengkombinasikan atau bisa mendamaikan keesaan Allah, ketunggalan Allah dengan ketigaannya ada tiga pribadi atau apa namanya terserah maka ada ajaran sesat sepanjang zaman. Ada ajaran sesat sepanjang zaman. Kita lihat beberapa yang terpenting. Untuk mempertahankan monoteisme ada ajaran-ajaran yang sesat. Next. Ada yang jatuh dalam triteisme. Tri itu kita tahu bahasa Yunani juga tri res itu tiga teos itu Allah. Jadi ada tiga Allah. Jadi mereka percaya bukan satu Allah. Ada tiga Allah. Jadi ini masuk dalam kategori politeisme. Karena masing-masing Allah, Bapak, Putra, dan Roh Kudus dianggap Allah yang sama. Eh, maaf, Allah yang berbeda. Jadi ada tiga Allah. Itu ajaran sesat yang jelas ditolak oleh gereja. Next. Ada yang jatuh dalam yang namanya modalisme. Bida'ah lain yang mengatakan Allah itu hanya satu. Cuma caranya saja berbeda-beda. Ungkapannya, fungsinya berbeda-beda. Tapi dia itu sebenarnya cuma satu. Ya Allah. titik, tidak ada lain. Next. Contoh, disebut modalisme itu karena kata latin modus itu artinya cara. Kita tahu ya modus operandi. Ada penipuan dengan modus baru. Modus operandi, cara kerja yang baru. Allah itu sebenarnya cuma satu, cuma cara kerjanya itu modusnya beda-beda. Ilustrasinya begini, ada seorang manusia, katakanlah Bapak Paulus ya, sebut saja Bapak Paulus. Di rumah dia itu kepala keluarga. Dia itu bapak keluarga di rumah. Dia di tempat kerja kebetulan direktur. Tapi di dalam masyarakat kebetulan dia itu ketua RT atau ketua RW. orangnya sama. Pak Paulus ya satu. Cuma di gereja beda, di kantor beda, di rumah beda. Begitulah Allah Tritunggal. Salah ini ditolak oleh gereja. Kenapa? Next. Allah Bapak dan Putra dan Rok Kudus jelas berbeda satu sama lain. Contoh waktu saya mengutip kisah Yesus di Baptis ketiganya tampil bersama. Tampil bersama. Ada Allah Bapak, ada Allah Putra dalam diri Yesus yang di Baptis dan ada burung perpati yang melambangkan Rok Kudus. Tiga pribadi yang berbeda. Bukan satu tapi pindah-pindah tempat. Satu orang kalau di gereja ketua dewan di sekolah kepala sekolah bukan. Beda ini. Tampil bersama. Juga Yesus bisa berbicara kepada Bapaknya. Sebaliknya Bapaknya bisa menyapa Yesus dan mengakui Yesus itu adalah Putra yang dikasihi yang kepadanya dia berkenan. Jadi jelas bukan satu pribadi maka kalau ada orang menerangkan Tritunggal Maha Kudus dengan perbandingan itu mohon dicatat maaf gereja sudah mengatakan ini gambaran atau ilustrasi yang salah. Next. Ada lagi yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah sepenuhnya. Jadi untuk mempertahankan keesaan Allah maka harus mempertahankan Allah Bapak sebagai satu-satunya Allah maka yang disebut Allah Putra dan Allah Rauh Kudus tidak boleh sederajat. Dalam sejarah gereja selalu timbul ajaran sesat yang mau mengurangi kedudukan Yesus. Yesus ini bukan Allah dia cuma setengah Dewa Demiurk namanya dia itu manusia yang suatu saat diangkat menjadi anak Allah tapi dulu dia bukan anak Allah jadi Yesus itu tidak dituhankan lagi dia bukan Allah sebenarnya juga Rauh Kudus sepanjang sejarah Rauh Kudus dipersoalkan oleh sejumlah besar orang waktu itu apakah dia Rauh Allah dan banyak waktu itu yang mengatakan Rauh Kudus bukan Allah jadi dengan menurunkan derajat Yesus dan derajat Rauh Kudus mereka ingin mempertahankan keesaan Allah itu ajaran sesat yang ditolak oleh gereja next Allah Allah ditunggal Maha Kudus adalah misteri kehidupan Allah yang paling dalam yang maha besar dan jauh mengatasi kemampuan akal budi kita apakah kita bisa menerangkan misteri ini saya pribadi mengatakan tidak mungkin berkali-kali gereja dalam berbagai dokumen mengatakan misteri ini melampaui akal budi bukan bertentangan dengan akal budi enggak bukan bertentangan hanya melampaui kemampuan akal budi untuk bisa memahami bayangkan memahami diri kita sendiri memahami suami atau istri yang sudah puluhan tahun hidup bersama itu saja sulit bahkan sering tidak mungkin apalagi memahami kehidupan Allah yang paling dalam manusia tidak bisa menerangkan itu dan saya tidak menjanjikan seminar ini bisa menerangkan Tritunggal Maha Kudus sebab kalau saya menerangkan Tritunggal Maha Kudus berarti saya langsung adalah pengajar yang sesat untuk ilustrasi biasanya saya tidak mengajarkan teologi dalam khotbah saya hanya mengatakan bahwa ini nyata misteri Tritunggal Maha Kudus itu nyata sekali tetapi tidak mungkin kita pahami kisah anak kecil yang bertemu dengan Santo Agustinus di sebuah pantai kita tahu Santo Agustinus itu seorang uskup di hipo di Afrika orangnya amat amat pandai amat pandai dan dia menerangkan begitu banyak hal yang rumit-rumit teologinya begitu mendalam tetapi ketika dia menerangkan misteri atau ingin menerangkan misteri Tritunggal dia menemui jalan buntu mungkin dia pusing dia jenuh ya terus terang saja saya kemarin menyelesaikan powerpoint ini juga dengan perjuangan besar sekali karena mengalami kelelahan dan kejenuhan juga dengan macam-macam urusan hampir saya tidak mau membuat powerpoint karena enggak bisa buntu apa yang bisa saya kerjakan cuma satu jam kemarin mungkin empat jam karena berjuang cari santai dulu jalan dulu sebentar baru kembali saya kira santu Agustinus juga mengalami kejenuhan luar biasa jalan-jalan lalu melihat anak kecil di pantai sedang membuat lubang di pasir lubang kecil kemudian dengan kerang sebagai sendok dia mengambil air laut lalu menuju ke lubang di pasir airnya itu dituang balik lagi ambil lagi air laut dituang lagi terus begitu maka Agustinus tertarik lalu dia tanya kepada anak itu kira-kira ya tanya anak kamu lagi apa lalu anak itu menjawab saya mau memindahkan air di seluruh dunia dalam samudera ini ke dalam lubang ini jadi air samudera yang begitu besar mau dia pindah dengan pakai sendok dari kerang untuk dipindah ke pasir yang itu lalu Agustinus mengatakan wah yang gak mungkin itu mustahil air samudera terlalu besar untuk ditampung dalam lubang kecil yang kamu buat lalu apa kata anak itu lebih tidak mungkin lebih mustahil kamu mau menerangkan misteri alat tritunggal dalam otakmu yang terlalu kecil Agustinus terkejut dan konon setelah dia lihat lagi anak itu sudah tidak ada mungkin itu penampakan dari Tuhan untuk menegur dia yang mencoba memahami misteri yang tidak mungkin diselami oleh pikiran manusia yang sangat terbatas ini karena itu maaf setiap perbandingan setiap ilustrasi yang dicoba orang untuk menerangkan misteri tritunggal menurut saya tidak mungkin mengungkapkan dengan benar sebab kalau bisa mencari ilustrasi yang pas yang benar yang 100% benar berarti dia memahami berarti dia bisa menerangkan berarti alat tritunggal tidak maaf saya tidak tidak setuju dengan cara-cara yang dipakai untuk mencoba membandingkan alat tritunggal sekali lagi dengan bisa membandingkan dia bersikap sok seperti dia memahami sedalam-dalamnya maka bisa mencari perbandingan ya enggak saya kalau mau memberi perbandingan artinya saya bisa mengerti yang mau saya bandingkan maka saya bisa mencari apa yang bisa saya bandingkan tidak saya tidak tidak berat apa tidak percaya bahwa itu mungkin contoh ilustrasi yang salah seperti seorang manusia yang memiliki macam-macam fungsi yaitu tadi dia mempunyai macam-macam modus modalisme bidaah modalisme Allah itu cuma satu cuma di dalam perjanjian lama dia bertindak sebagai Allah Bapak ketika Yesus dibaptis dia menyatakan diri sebagai Allah roh kudus dan ketika dalam diri Yesus berkarya dia sebagai Allah putra enggak bisa bukan begitu ya atau Allah Bapak itu dalam perjanjian lama kemudian Allah putra ketika dia menjadi Yesus lalu menjadi Allah roh kudus ketika Yesus kembali ke surga maka Allah yang sama sekarang menjelma menjadi Allah roh kudus yang menyertai gereja sampai akhir zaman tidak sekali lagi itu salah karena ketiga-tiganya tampil bersama bukan tahapan ini tahapan itu beda-beda bukan ada lagi membandingkannya dengan telur Allah Bapak itu kuningnya Allah putra putih telurnya Allah roh kudus cangkangnya kulitnya tidak bisa ini arahnya ke triteisme bida-a tadi karena kuningnya telur tidak sama dengan putihnya telur kuning dan putihnya telur beda dengan kulitnya ini bukan menggambarkan Allah tritung enggak enggak bisa lagi ada yang menerangkan ini seperti kopi minum kopi itu apa ada air ada bubuk kopi dan ada gula diaduk jadi satu kan jadi satu kopi tapi kan ada gulanya ada air dan ada kopi tidak tidak benar kopi ya kopi bukan air air bukan gula enggak bisa ini ala bapak ala tritung itu bukan campuran tiga dewa bukan atau ada yang mengatakan seperti matahari matahari adalah sinarnya jadi ada matahari ada yang memancarkan sinar itu ala bapak pemancarnya sinarnya itu ala putra yang memancar itu ala putra lalu kan ada panas matahari kehangatan itulah roh kudus ya ini menurut saya tidak mungkin menerangkan roh ala tritunggal tetapi tidak terlalu berbahaya seperti perbandingan dengan apa namanya kopi tadi ada juga yang mengatakan seperti air air itu bisa berbentuk cairan tapi juga bisa beku tapi juga bisa gas nah ini lebih ke modalisme lebih ke modusnya yang berbeda-beda dan bukan ala tritunggal karena ala tritunggal bukan seperti itu ada lagi yang menggambarkan seperti salak buah salak ada tiga yang kecil itu ala putra sulit tidak bisa ada yang seperti daun tiga lembar kalau disatukan menjadi daun tapi kalau sendiri-sendiri bukan daun ada daun cengkeh atau apa inggrisnya clover saya tidak tahu nama indonesianya kalau satu satu kelopak bunga daun disingkirkan itu bukan daun clover harus tiga-tiga ala tritunggal bukan menjadi ala karena sepertiga bapak ditambah sepertiga ala putra ditambah sepertiga ala roh kudus selalu menjadi satu bukan semanggi semanggi ya terima kasih semanggi kan bentuknya akan tiga jadi begitu banyak usaha untuk menerangkan ala tritunggal tapi menurut saya berbahaya karena tidak mungkin mengungkapkan misteri yang amat besar ini para saudara dan roma yang terkasih sekarang kita sampai pada puncaknya apa ajaran kerja tentang titunggal maha kudus dan apa kaitannya dengan kehidupan kita untuk memahami ajaran kerja tentang tritunggal maha kudus setelah berjuang 300 tahun lamanya maka dalam konsili Konstantinopel 381 masehi kita mengenal yang namanya syahadat Nisea Konstantinopel artinya syahadat iman kita yang ditetapkan di konsili Nisea atau Nikaya dan ditegukan oleh konsili Konstantinopel dengan tambahan-tambahan yang memperjelas maka ada syahadat singkat yang disebut syahadat para rasul dan ada syahadat yang lebih panjang yang disebut syahadat Nisea Konstantinopel kita tidak sering mendoakan itu tapi tidak perlu saya bacakan ya karena sudah kita dengar dalam kerido yang panjang itu Allah dari Allah terang dari terang dan seterusnya disitu digambarkan Allah itu pencipta asal segala sesuatu dan digambarkan Allah putra itu lahir dari Bapak Allah putra tidak tidak diciptakan lahir dari Bapak keluar sejak kekal keluar dari Bapak kemudian Allah roh kudus dalam gereja katolik romawi diakui sebagai Allah yang keluar dari Bapak dan putra jadi keluar dari Bapak dan dari putra itulah Allah roh kudus sekarang pertanyaannya kalau Allah tritunggal itu tidak bisa diterangkan mengapa disampaikan kepada kita apakah Tuhan itu mau membingungkan kita bagaimana bisa sedikit memahami alasan Allah menyatakan diri sebagai tritunggal mengapa saya berikan jawabannya begini dalam surat Yohanes pasal 1 ayat 4 pasal 1 enggak maksudnya 1 Yohanes pasal 4 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan ayat 16 dengan jelas dikatakan bahwa Allah Allah itu adalah kasih Allah itu adalah kasih hakikat terdalam dari Allah kita adalah kasih nah kalau itu kasih bagaimana ada pribadi yang mengasih kalau tidak ada indikasi bagaimana mungkin dia mengasih jadi dari kodratnya karena Allah itu kasih tidak mungkin satu pribadi itu namanya egois namanya mencintai diri sendiri enggak ada yang lain dia mencintai diri sendiri enggak mungkin cinta karena Allah itu kodratnya cinta maka ada Allah putra yang dia cintai keluar dari dirinya menjadi Allah putra yang mencintai dan Allah roh kudus adalah Allah yang menyatukan bapak dan putra dalam ikatan cinta itu saya tahu tidak mudah dimengerti dan memang tidak bisa dimengerti sepenuhnya tapi ini penjelasannya karena Allah itu kasih maka harus ada pribadi lain ada bapak ada putra yang saling mencintai dan cinta yang mengikat keduanya itulah Allah roh kudus itu yang pertama yang kedua kitab suci sebenarnya tidak bermaksud mengajar kita tentang siapa Allah tritunggal tidak bermaksud untuk mengurekan misteri terdalam dari kehidupan Allah sendiri bukan kitab suci hanya mengurekan apa yang dilakukan oleh Allah Bapak apa yang dilakukan oleh Allah putra dan apa yang dilakukan oleh Allah roh kudus jadi lebih menggambarkan kegiatan Allah tritunggal dan bukan menerangkan siapa Allah Bapak dalam kaitannya dengan Allah putra dan Allah roh kudus maka kita lalu tidak bisa mengerti karena tidak diterangkan memang tetapi kita tahu misteri Allah tritunggal itu memberi kita inspirasi banyak buku bicara mengenai Allah tritunggal itu menjadi dasar untuk hidup bersama kalau seorang imam atau uskup mau menerangkan pentingnya berkeluarga pentingnya mencintai keluarga pentingnya persatuan dalam keluarga titik tolaknya adalah tritunggal maha kudus karena titik tolak maha kudus saling mengasihi saling menghormati alat titik tolak maha kudus berbeda-beda tapi perbedaan tidak membuat pertentangan mereka berbeda tapi bersatu mereka harmonis mereka saling mencintai perbedaan diatasi dengan kerjasama yang sempurna maka misteri tritunggal menjadi dasar dari kehidupan keluarga menjadi dasar untuk dialog dengan masyarakat bagaimana kita bergaul dengan masyarakat mengajar kita untuk mencari persatuan di tengah perbedaan mengajar kita untuk saling menghargai dan mencintai dan yang terakhir misteri tritunggal maha kudus yang adalah kasih adalah samudera cinta ketika diwartakan kepada kita tapi kita tidak bisa mengerti kita hanya tahu bahwa manusia dipanggil untuk dimasukkan dalam lautan cinta Allah cinta Allah yang begitu mendalam begitu bersatu samudera cinta ini menjadi tujuan hidup manusia manusia itu bagaikan setitik air aerosol yang tidak kelihatan yang mau dimasukkan dalam lautan kasih Allah panggilan hidup kita adalah berbahagia bersama Allah Bapak Putra dan Roh Kudus karena inilah Allah cinta pusaran cinta yang dahsyat ini kita dipanggil untuk masuk ke situ kita tidak mengerti yang penting kita tahu bahwa itulah tujuan hidup kita para saudara promo yang terkasih saya sudah hampir satu jam seperti saya katakan tadi saya tidak perlu satu jam penuh masih waktunya sampai pukul 12 maksimal jadi masih ada kira-kira 40 menit kita bisa berdian terima kasih baik terima kasih Monsenior Pitiarto atas urayanya mengenai misteri Allah Tritunggal Maha Kudus yang didekati secara Biblis dan tadi ada banyak urayan yang menarik bagi saya sendiri ini menjelaskan bagaimana iman terhadap Allah Tritunggal Maha Kudus itu ternyata memang ada dasarnya yang sangat kuat karena bisa ditemukan dalam kitab suci dan juga dalam ajaran-hajaran atau sabda dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri saya lihat di kolom chat sudah ada banyak pertanyaan Bapak Uskop jadi mari kita sekarang akan kami sampaikan pertanyaan-pertanyaannya mungkin Pak Nitya bisa membantu saya tadi Pak Mike silahkan ya siapa yang menentukan pertanyaan mana dulu saya ikut aja tadi ada satu pertanyaan awal di-unmute dulu Pak Mike ya Romo Romo Rudy tadi sudah kirimkan ke Romo pertanyaannya Romo lewat apa lewat HP Romo saya nggak bisa membaca itu oke ya kita bisa bacakan ya mohon izin apakah bisa kami bacakan atau gimana silahkan silahkan oke bapak usbuk ini ada pertanyaan dari dari bapak paulus yang pertama mohon jika al-tri tunggal jika al-tri tunggal saat menciptakan manusia mengatakan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita itu dulu ya kadang ada orang yang menganggap ucapan itu marilah kita menjadikan manusia mergambat dan rupa kita itu sebagai dasar yang tersembunyi dari alat teritunggal maha kudus karena dipakai bentuk jama' kita tapi tafsiran itu tidak diterima oleh kebanyakan akli itu bukan biasanya para akli mengatakan itu bukan tanda bahwa ada teritunggal maha kudus dengan kata kita tetapi itu namanya jama' kehormatan seperti bahasa Indonesia kalau kita mengadakan rapat kita menyapa orang Bapak Ibu kami mengucapkan selamat datang bukan saya jadi tidak ada kaitannya dengan alat teritunggal tetapi kalaupun dianggap itu benih-benih alat teritunggal manusia itu diciptakan mirip Tuhan ya karena alat teritunggal itu cinta maka manusia itu diciptakan mirip dengan cinta ya kan kalau alat teritunggal itu hakikatnya cinta yang bersatu dan manusia diciptakan mirip Allah maka kata Rasul Yohanes tadi dalam satu Yohanes marilah kita saling mengasihi siapa yang tidak mengasihi tidak berasa rida Allah karena Allah itu cinta jadi siapa yang tidak bisa mencintai bukan gambar Allah itu jelas sekali dalam satu Yohanes tadi saya baca siapa yang tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih karena manusia adalah mirip Allah harus mencintai itu ya jawabannya begitu ya tentu saja mirip dengan alat tritunggal yang punya akal budi manusia diciptakan punya akal budi alat tritunggal punya kehendak kita juga punya kehendak maka kita diciptakan memang mirip mirip dengan alat tritunggal ya pertanyaan berikutnya Bapak Bosku dalam minjil hari ini Yesus menyamakan percaya dengan pekerjaan terima kasih Yesus gini loh percayalah pada pekerjaan yang dikendaki Allah lalu orang tanya pekerjaan apa yang dikendaki Allah percaya pada saya jadi percaya pada Yesus yang ditus Allah itu adalah suatu usaha manusia itu suatu perbuatan manusia dan itu yang dimaksud dengan bahasa sederhana Yesus mengatakan Allah Bapak yang mengutus saya minta supaya kalian percaya bahwa saya turun dari surga bahwa saya anak Allah yang memberi kalian hidup kalau kalian tidak percaya celakalah sendiri bukan karena saya mencelakakan jadi itu maksudnya pekerjaan atau perbuatan yang dikendaki Allah adalah percaya pada Yesus selamat pagi Monsinyur ya selamat pagi saya Asteria dari Katedral Semarang saya mau menanyakan mengenai orang yang sudah meninggal kita mendoakan tetapi butuh kita butuh puasa yang katanya hutang-hutangnya masih ada lalu kita harus puasa itu ambil harinya apa ya Monsinyur apa semua misalkan saya mau puasa Senin boleh atau ada hari yang baik atau puasanya berapa lama itu tidak ada ya dalam ajaran resmi katolik tidak ada laku tobat untuk semacam penitensi melakukan silih melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti berpuasa berdoa supaya dosa kita yang sudah diampuni itu hukumannya dibebaskan dari kita kapan berpuasanya kapan berdoanya tidak ada aturan semakin sering kita mempersembahkan kepada Tuhan hal-hal baik seperti doa puasa semakin baik tapi tidak ada waktu yang ditentukan ya baik terima kasih Monsinyur ya Monsinyur ada pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Bapak Joe Henry dikatakan begini saya membaca dan mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah Allah Bapak yang menjelma jadi manusia dan saya dengar saya baca Alkitab juga Tuhan Yesus duduk di samping kanan Bapak di surga pertanyaannya apakah Yesus itu jelma Allah Bapak tapi kenapa duduk di samping kanan Allah Bapak tidak pernah dalam Alkitab tidak pernah Yesus mengatakan dia itu Allah Bapak yang menjadi dia selalu memposisikan diri sebagai aku yang diutus aku anak gak pernah dia mengatakan saya Allah Bapak yang menjadi manusia itu modalisme jelas sekali hubungan Yesus dengan Allah di surga itu hubungan anak dan Bapak Bapak dan aku adalah satu Bapak yang mengutus aku aku kembali kepada Bapak semua itu jelas bukan Allah Bapak yang menjadi manusia itu salah pada saat kita meninggal masih belum masuk surga itu mungkin ada yang ke tempat penantian itu ya jadi jika keluarga yang masih hidup yang sudah meninggal untuk keluarga supaya masuk surga bagaimana kalau kita tidak pernah mendoakan Allah Bapak pertama ada salah paham yang harus dijelaskan harus dijernihkan kalau orang meninggal tidak ada lagi tempat penantian salah tempat penantian itu gagasan perjanjian lama sebelum Yesus membuka pintu surga kita percaya tidak ada yang bisa masuk surga maka arwah-arwah dari perjanjian lama sebelum pintu surga dibuka oleh Yesus belum bisa masuk surga itu yang disebut tempat penantian ada yang menanti untuk dihukum ada yang menanti untuk masuk surga begitu Yesus membuka pintu surga kata tempat penantian penantian tidak ada lagi karena yang dinanti sudah datang jadi sekali lagi itu gagasan perjanjian lama bahwa arwah-arwah yang meninggal sebelum Yesus membuka pintu surga ada dalam masa menanti dan tidak bicara lagi kita setelah itu yang dimaksud adalah api penyucian dalam iman katolik seorang yang meninggal dalam persahabatan dengan Tuhan artinya tidak berdosa berat dosanya sudah diampuni tetapi belum sempat menjalani hukuman yang harus dia jalani akibat dosanya tapi dia terlanjur meninggal maka ada kesempatan untuk menjalani hukuman sekali lagi hukuman dari dosa yang sudah diampuni itu yang namanya api penyucian tidak sama dengan tempat penantian beda nah tidak semua orang karena saya pernah ketemu beberapa orang yang menganggap dalam ajaran geja katolik setiap orang yang meninggal orang katolik yang meninggal itu harus melewati api penyucian tidak banyak orang ketika meninggal ya sudah langsung masuk neraka tapi banyak orang yang begitu meninggal sudah masuk sorga nah yang masuk api penyucian itu apa siapa dalam ajaran geja katolik adalah orang yang belum menyelesaikan hukuman yang harus dia jalani dari dosa dosa yang sudah diampuni maka dia diberi kesempatan membersihkan diri mempersiapkan hati menjalani hukuman dari dosa yang sudah diampuni tadi di yang namanya purgatorium api penyucian itu dilakukan dengan cara apa tadi ditanyakan kalau dia tidak sempat ya itulah sebabnya tradisi katolik percaya bahwa kita pada tanggal 2 November secara khusus mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian supaya hukumannya segera dipotong atau dibebaskan oleh Allah kita yang mendoakan mereka mereka bisa berdoa mereka bisa berdoa bisa tapi karena posisi mereka di api penyucian doanya tidak efektif maka kita yang di dunia ini boleh memohonkan kerahiman Tuhan supaya itu dihapus itu mongguna-mongguna di sini ya sebentar 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 mohon maaf bapak ibu saudara-saudari yang terkasih saya mengingatkan kalau anda memiliki pertanyaan hanya diperbolehkan melalui kolom cat supaya tidak terjadi chaos di sini ya jadi jangan langsung menginterupsi sendiri kemudian nanti panitia yang akan menyampaikan Pak Maik mungkin bisa diutamakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan temanya terlebih dahulu tentang misteri Allah Tritunggal nanti kalau ada waktu bisa kemudian baru yang lain silahkan terima kasih terima kasih Romo saya akan menjawab yang persis muncul di chat saya mengenai Yohanes pasal 1 ad 1 ya seolah-olah firman dengan Allah dipisa menjadi dua pribadi bukan seolah-olah memang dipisa jadi coba ya mohon maaf ya ini pertanyaannya di Yohanes 1-1 firman itu bersama-sama dengan Allah ini yang sering dipersalahkan atau tidak dimengerti yang terkadang kita hadapi seolah-olah firman dengan Allah dipisa menjadi dua pribadi memang dua pribadi tapi hati-hati saya bacakan ya pada mulanya ada firman jelas ini ya ada firman firman itu bersama-sama dengan Allah firman dengan Allah hok teos tapi hok teos bahasa Yunai hok teos kalau Indonesia nya enggak bisa ya Allah tapi kalau Inggrisnya mestinya the God memang firman beda dengan hok teos karena firman ala putra yang dimaksud hok teos itu ala bapak memang harus berbeda memang makanya tidak bisa dikatakan bersama firman bersama dengan itu bukan sama saya pergi bersama teman teman saya itu lain dengan saya jadi memang dua pribadi yang berbeda tetapi dilanjutkan firman itu adalah Allah tapi bukan lagi dipakai hok teos dalam bahasa Yunania kata hoknya tidak ada menjadi tinggal teos dan firman itu sifatnya ilahi tapi bukan ala bapak firman itu Allah tetapi bukan ala bapak bahasa Yunania begini en arhe en hok logos hok logos itu artinya firman hok logos en pros ton teon bersama Allah bersama Allah berarti Allah itu tidak sama dengan firman ada yang bersama dua pribadi yang berbeda tapi kata Allah disini pakai hok teos firman adalah teos tanpa hok kata hok firman itu adalah ilahi ini jadi dalam Injil Yohanes satu pasal satu sekaligus dinyatakan bahwa firman berbeda dengan ala bapak sekaligus firman diakui sebagai bersifat ilahi jadi pertanyaannya harus saya saya koreksi memang memang dua pribadi yang dimaksud mudah-mudahan jelas bagaimana memahami peran roh kudus yang membedakan dengan pribadi ala bapak dan putra tadi sudah saya singgung secara singkat bagaimana kita perjanjian baru membedakan ala bapak yang berfirman kepada Yesus sedangkan ada ala roh kudus dalam bentuk burung merpati dan ada Yesus yang adalah penjelmaan dari ala putra dan gambar dalam misteri alat hitungan makudus ini seminar kita kan gambarnya kan begitu ala bapak digambarkan tua sekali jangkutnya putih itu tanda kekal jangkutnya saja putih sekali itu artinya tua sekali kekal lalu ada Yesus ala putra yang disalib dan ada ala roh kudus jadi membedakannya bagaimana ya itu tadi lihat itu dibedakan ala roh kudus bukan ala bapak ala roh kudus yang diutus oleh ala bapak untuk menyertai Yesus selama berkarya peranannya sangat jelas roh kudus menguduskan roh kudus itu mengantar kita kepada kebenaran roh kudus itu yang melahirkan kita menjadi anak ala nah roh kudus ini dihasilkan oleh Yesus yang wafat di salib karena Yesus wafat di salib lalu naik ke surga maka roh kudus bisa diutus peranannya beda-beda ya sekali lagi tolong jangan jangan bingung lagi firman tidak sama dengan hok teos memang dua pribadi yang berbeda mungkin kalau terjemahan saya begini pada mulanya ada firman firman itu ada di samping ala tapi firman itu sifatnya ilahi itu mungkin bisa lebih dipahami ya terima kasih silahkan Pak Maik lanjutnya Bapak Suku dari Pak Sudara Soro Sikit ini bagaimana definisi pribadi dalam konteks trinitas sedangkan Tuhan yang diyakini sebagai the absolute supreme being ya saya terus terang mau mengatakan menerangkan bahwa ala Bapak ala Putra dan ala Rokulus tiga pribadi dalam bahasa Yunaninya hipostasis itu konsep yang tidak tidak bisa dimengerti apalagi orang sekarang makanya itu dipersoalkan bagaimana cara menerangkan alat itu enggak Bapak Putra dan Rokulus bukan tiga alat tapi satu alat nah menerangkannya dengan istilah pribadi itu yang dipersoalkan sekarang ngerti enggak kita enggak ngerti satu alat tiga pengata diri ngerti enggak enggak ngerti maka tadi saya katakan tidak mungkin bisa menerangkan dengan cara psikologi secara psikologis ada yang namanya pribadi ada yang kodrat itu tidak bisa dimengerti dan mungkin tidak cocok jadi jangan ditanya kepada saya apa artinya pribadi ya itu yang diajarkan gereja tapi saya tidak bisa menerangkan kalau mau menerangkan bisa secaranya begini hipostasis itu artinya begini bisa tetapi pertanyaannya ngerti enggak kita ini dengan keakasan itu maka saya cenderung untuk mengatakan dewasa ini perlu dicari cara menerangkan alat ritunggal yang beda tidak memakai kata pribadi maaf tidak bisa saya terangkan apa persisnya ya pribadi ya pribadi gimana ya monsinyur berkah dalam monsinyur saya dari keusupan agung semarang monsinyur mau bertanya mohon maaf apabila salah dalam bertanya roh mohon maaf lewat chat saja pak karena ini ada yang lain nanti kalau seperti ini kita kacau karena semua orang akan bertanya langsung nanti pak mike yang akan menyampaikan silahkan pak mike baik selanjutkan monsinyur ini ada pertanyaan dari pak Francis semua mohon penjelasan apakah pada saat sebelum Yesus merikarnasi menjadi firma merikarnasi apakah ada sosok sebelum perinkarnasi jadi sosok manusianya oh kalau inkarnasinya hanya terjadi pada waktu Maria mengandung dari roh kudus inkarnasi ala putra baru menjadi manusia pada itu sebelumnya tidak ada manusia-manusia yang sebelum Yesus tidak tapi ala putra sebelum menjadi manusia dalam diri Yesus dari Nasaret anak Maria dianggap ala sebagai ala dia hadir dalam perjanjian lama iya dia hadir digambarkan dalam kitab kebijaksanaan sebagai kebijaksanaan ala ya dalam Taurat ada kehadiran ala putra sudah kehadiran ala putra sudah sejak awal tapi baru menjadi manusia dalam diri Yesus tidak ada manusia-manusia lain sebelum Yesus yang menjadi pengejauan tahan atau penjelmaan ala putra tidak itu yang ditanya ya karena mungkin itu berkaitan dengan sebelumnya di pada yang lama itu Allah akan menampakkan diri kepada Abraham kepada Adam yang berjajah di Taman Eden dan seperti sepertinya oh begitu kalau begitu jawabannya kalau Allah menampakkan diri dalam perjanjian nama itu ala Bapak ya ala Bapak tapi persoalannya lebih mendalam kalau ala Bapak menampakkan diri kepada manusia coba dilihat dalam bentuk malekat tetapi menyampaikan firmanya Allah kan bukan Allah sendiri yang langsung ya kan menampakkan diri dalam rupa malekat seorang malekat tetapi ala Bapak menyampaikan firmanya melalui malekat rupanya karena orang Israel juga tahu bahwa tidak mungkin Allah yang maha agung bisa kelihatan sebagai manusia kalau ada itu dalam diri sedikit sekali tradisi yang menggambarkan Allah Bapak itu menampakkan diri dalam bentuk manusia bukan dalam bentuk malekat atau mengutus malekat yaitu ketika dia menampakkan diri kepada Abraham tiga pria itu tapi lainnya itu lewat mimpi lewat malekat begitu ya ala Bapak ala Bapak yang menampakkan diri dalam perjanjian nama baru setelah itu ala Putra dalam perjanjian baru menjadi manusia tidak berarti selama perjanjian nama ala Putra dan ala roh budus itu ngasuh gitu ya enggak ala Tritunggal selalu bekerja dalam kaitan satu sama lain kerjasama yang erat tapi kalau dilihat memang dalam perjanjian nama yang menonjol yang tampak baru ala Bapak begitu terima kasih Bapak Bostok saya lanjutkan Bapak Bostok ini dari Ibu Catherine mohon tanya ada pihak lain yang mengatakan bahwa semua data di Alkitab yang berkaitan dengan pernyataan Alkitab adalah dari murid-murid Yesus sendiri jadi bisa saja mereka mengatakan apapun jadi ayat mana yang menyatakan bahwa ayat mana ayat yang mana bahwa Diri Tunggal menyatakan sendiri oleh Allah jadi seperti menutup penyataan bahwa Allah menyatakan bahwa Allah itu Allah Diri Tunggal ini sama dengan mereka yang mengatakan Yesus itu bukan Allah karena tidak pernah Yesus itu mengatakan diri aku Allah jangan lupa iman Kristen kita warisi dari para rasul yang percaya kepada firman Yesus ya kan dan itu ditulis dalam Alkitab dalam Injil apakah Yesus sendiri mengatakan aku Allah atau para rasul yang mengatakan Yesus itu adalah Allah perkaranya adalah sama kita percaya enggak bahwa para rasul itu menerima wakyu dari Yesus kita tergantung dari iman para rasul makanya kita sebut iman rasuli kredo para rasul kalau kita tidak percaya pada kesaksian para rasul perjumalah mencari ayat Yesus mengatakan hai saya Allahmu enggak ada enggak ada gunanya karena kita intinya adalah percaya pada iman para rasul atau tidak dan iman para rasul yang mengalami Yesus selama tiga tahun lebih mengatakan kepada kita bahwa Yesus menyatakan diri sebagai Allah sama dengan Allah Tritunggal enggak ada ayat dalam Alkitab hai saya Allah Tritunggal Maha Kudus tidak ada tapi kita akan percaya bahwa yang menulis kitab suci itu percaya akan Allah Tritunggal jadi kalau mencari bukti enggak ada bukti enggak ada baik Bapak Suk saya ajukan lagi dari Saudara Willy apakah benar pengajaran bahwa salah satu perbedaan gereja rumah katolik dengan gereja ortodoks adalah katolik percaya Allah dan putra yang mengutus roh kudus sedangkan gereja ortodoks percaya Allah dan roh kudus yang mengutus putra gini ada kata filioque tadi saya baca juga filioque itu bahasa Latin dan dari putra gereja ortodoks yakin bahwa Allah putra lahir dari Bapak begitu juga Allah roh kudus lahir dari Bapak tapi iman gereja barat Romawi mengatakan tidak roh kudus itu lahirnya dari Bapak dan dari putra dan ini perdebatan sekian lama ya sudah lah kita mengakui masing-masing punya iman yang berbeda dalam hal ini jadi itu maksudnya roh kudus itu keluar dari siapa dari Bapak dan putra dan putra filioque kalau orang ortodoks enggak keluarnya dari Bapak tetapi kalau mengatakan Yesus itu roh kudus itu diutus siapa kita suci dengan jelas ya diutus oleh Bapak tetapi juga oleh Yesus roh kudus itu diutus oleh Yesus dan oleh Bapak tapi yang dipersoalkan dalam trintu galma kudus itu adalah kelahiran kekal lahirnya dari siapa roh kudus itu ya bukan soal mengutus ke dunia bukan baik saya lanjutkan ya Bapak ya dari Bapak Herman Sutarto mengatakan apakah trinitas itu sebuah konsep yang sudah ada sebelum Yesus lahir seperti di dalam saya yang membuatkan bahwa akan muncul anak manusia mohon pencerahan konsep ala tritunggal tentunya tersirat di dalam perjanjian lama tetapi baru menjadi jelas diungkapkan karena Yesus mengajarkan adanya ala Bapak dengan jelas sekali dan ada ala roh kudus dengan jelas sekali lalu dari Yesus lah kita lalu sadar ah ternyata ada tritunggal maha kudus jadi di perjanjian lama enggak ada yang jelas paling apa tersirat sangat tapi beda dengan yang ditanyakan anak manusia bukan dalam Yesaya itu lebih ke kitab Daniel anak manusia itu yang dimaksud adalah figur atau sosok luhur yang diutus oleh Allah di surga ke dunia untuk menyelamatkan bangsa Israel itu ungkapan yang ya memang banyak tafsiran ya jadi yang dimaksud dengan anak manusia di dalam kitab Daniel seorang seperti anak manusia yang turun untuk menyelamatkan bangsa Israel itu bukan dalam hati anak Allah bukan ya anak manusia gelar kebetulan gelar ini nanti cocok untuk Yesus ya tetapi dalam kata anak manusia tidak tidak dibicarakan terhitung lama kudus sebenarnya tadi pertanyaannya kan bagaimana itu dalam kitab biasanya kalau ada kata anak Allah eh anak manusia anak manusia itu gelar yang tidak harus tidak harus berarti anak Allah atau apa saya lanjutkan ya Bapak Osof ini ada pertanyaan dari Saudara Afgalat Wahyu Masinyur memahaman saya bahwa Tuhan tidak bernama YHWH itu adalah bukan nama tapi aku adalah aku dan nama Tuhan kita baru kita terima setelah Yesus hadir nama-nama akan kuburikan kepada aku sehingga dalam satu nama semua bertutup-lutup karena nama yang benar adalah Yesus dan untuk Bapak Putar Roh Kudus seperti itu apakah pemahaman ini benar gini kalau tentang Filipi pasal 2 yang tadi saya sebutkan Yesus itu sebenarnya anak Allah yang setara dengan Bapak tetapi dia untuk menyelamatkan manusia tidak mempertahankan kesetaraannya melainkan rela menjadi manusia bahkan mati di salib setelah bangkit Allah memulihkan kemuliaannya ya nama yang dimaksud itu kemuliaan tapi bukan tidak perlu dipertentangkan bahwa Allah tidak punya nama tidak perlu ini ungkapan yang beda gitu loh ya dalam Filipi nama yang diberikan kepada anak manusia kepada Yesus ya nama artinya suatu nama kemuliaan dan sebagainya yang amat tinggi tetapi apakah ini bisa dikaitkan dengan kata-kata dalam kitab keluaran ketika Allah menyatakan diri kepada Musa Musa tanya siapa namamu Allah tidak mau memberi nama oh nama saya Gideon atau apa enggak aku adalah aku yang ada ehyeh asyir ehyeh bahasa Ibraninya lebih tepat diterjemahkan dengan aku adalah aku yang ada bukan nama setuju saya ini bukan nama ya bukan nama aku adalah aku yang ada bukan nama tapi definisi dari siapa Allah bagi orang Israel aku adalah Allah yang hadir di tengahmu aku adalah Allah yang menolong kamu aku adalah Allah yang menyayangi kamu itu diungkapkan dengan ungkapan aku adalah aku yang ada ehyeh asyir ehyeh tapi dari kata ini timbullah empat huruf Y H W H yang kita sebut Yahweh nama itu nama bukan aku adalah aku asyir ehyeh asyir bukan tapi kata Yahweh ini dalam Alkitab begitu banyak itu nama pribadi tetapi tidak berani diucapkan jadi jangan lalu ala Bapak tidak punya nama sama sekali baru ada nama ketika Yesus diangkat ke surga enggak ini dua hal yang berbeda ya tadi yang mengatakan siapa Bapak siapa itu mengatakan tidak ada nama itu bukan nama saya setuju aku adalah aku yang ada itu bukan nama saya setuju itu karena bahasa Ibraninya saya sebut berkali-kali tetapi jangan lupa dalam seluruh kitab suci ada namanya Yahweh Elohim nah Yahwehnya ini adalah proper name nama diri jadi Allah Bapak punya nama diri apa antara lain namanya adalah Yahweh begitu mudah-mudahan tidak terlalu teknis bagi mereka yang mungkin terlalu sulit ini tadi tapi karena ditanyakan ya saya harus menjawab baik baik dari Ibu ini Wimartai kapan mestinya kita mengucapkan standard panjang ya ya tidak ada waktu yang khusus tapi sebenarnya sebenarnya memang idealnya ya yang panjang itu lebih bagus tapi karena misalkan kita sudah panjang maka siadat yang singkat lebih sering dipakai karena siadat yang singkat itu konon lebih cocok untuk waktu pembaktisan itu sebagai apa ritus yang menyertai pembaktisan atau upacara krisma pendek ya rumus pendek tetapi yang rumus panjang itu sebenarnya ya dianjurkan ya dianjurkan sebenarnya sebelum saya lanjutkan ini saya tanya kepada moderator ini waktu sampai jam berapa dan apakah belum tentu semua pertanyaan bisa terjawab nanti apakah waktu yang diberikan oleh panitia kepada saya hanya untuk tanya jawab hanya sampai jam 12 tetapi saya yakin karena ada begitu banyak pertanyaan ya mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan itu semoga bisa mungkin monsinyur pit berkenan untuk nanti kalau waktunya habis pertanyaannya disampaikan mohon jawabannya secara pribadi monsinyur nanti kami akan sampaikan kepada mereka ya saya coba ya nanti ya oke silahkan pak maik masih bisa ini masih ada beberapa menit ini dari bapak agus setiato bagaimana memahami peran pribadi roh kudus yang membedakan dengan pribadi Allah Allah Bapak Pencipta dan Allah Putra kembali ke pertanyaan yang mirip tadi saya jawabnya sama di dalam kitab suci perjanjian baru Allah roh kudus itu sudah digambarkan punya tugas tersendiri ya tadi itu apa saya sebut dia membawa kita untuk mengerti kebenaran ya mengingatkan kita pada ajaran Yesus kemudian dia yang melahirkan kita menjadi anak Allah dia yang menguduskan kita dan seterusnya dan seterusnya itu yang membedakan karya roh kudus dari bapak ya itu tadi ya baik saya menitikan lagi Bapak Postuk ini dari Bapak Christine Sani menyatakan dalam kesaharan terutama dalam hal berdoa berkomunikasi kita alakan hati dan doa kita kepada tritunggal secara kesatuan karena dalam doa kita sering menyebut Allah Bapak saja karena Allah Yesus saja apakah kita bisa bebas sesuai dengan doa hati Tuhan pertanyaan yang sama tadi sempat saya baca di chat jawabannya begini Allah tritunggal itu merupakan satu kesatuan yang erat tak terpisahkan kalau Allah Bapak berkarya tidak pernah sendirian selalu bersama Bapak roh kudus dan bersama anak itu satu kesatuan nah sekarang bagaimana kita kita mengakui Allah tritunggal oke maka kita membuat tanda salib dalam nama Bapak artinya dalam persatuan dengan Allah Bapak dengan Allah putra dengan Allah roh kudus itu yang ideal tetapi kalau ada yang ya secara spontan kepada Bapak gak apa-apa kepada Yesus saja gak apa-apa kepada roh kudus saja gak apa-apa karena menyapa satu sama dengan menyapa ketiganya tadi ada apa saya selamat selamat lewat Yesus selamat ya selamat karena Yesus bersatu dengan Bapak dan roh kudus jadi tidak ada masalah kalau kita secara global bicara begini berapa ratus tahun pertama hampir hampir apa satu milenium jadi hampir seribu tahun pertama gereja itu pandangannya lebih banyak ke Allah Bapak bicara tentang Allah Bapak kemudian sejak abad sekian pertengahan ini ada Roma Yesuit jamannya Ignatius dan sebagainya itu mulai orang loh tentang Yesus sebagai Allah Putra apalagi Yesus sebagai manusia kok kurang diperhatikan dalam teologi gereja maka ada pergeseran perhatiannya dari Allah Bapak mengarah kepada perhatian pada Yesus tanpa mengabaikan Allah Bapak lalu tahun 1967 timbul gejala karismatik pentek kosta baru sejak itu Allah Rokudus dibicarakan terus lalu ada kolompok karismatik yang kadang kok kami doanya kok Rokudus saja gak apa-apa gak apa-apa menyapa yang satu sama dengan menyapa yang lain no problem tapi kalau mau ideal memang kita sadar bahwa ada tritunggal begitu baik saya kira cukup jelas ya baik terima kasih Bapak Soek ini dari pertanyaan dari Suster Klaris di Jakarta Maksinyur dari mana awal mula dua kemuliaan yang menyebut Allah tritunggal lalu juga disebutkan seperti pada permulaan dan apakah yang dimaksud adalah saat penciptaan terima kasih kalau mengenai rumusan kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rokudus itu saya tidak tahu sejak kapan saya tidak tahu pasti guna sekali tapi maaf saya tidak tidak tahu mulai kapan persisnya tetapi seperti pada permulaan sekarang dan selalu dan selama-lamanya itu ungkapan bukan pada penciptaan itu ungkapan mengatakan bahwa Allah itu kekal awal sekarang dan yang akan datang artinya kekal bukan tentang penciptaan kemuliaan itu tidak ada hanya pada penciptaan kalau itu saya yakin saya tidak salah bahwa itu yang dimaksud mengungkapkan kekekalan Allah pada permulaan sekarang dan selama-lamanya itu ungkapan yang seperti patent dalam tradisi kita kemudian pertanyaan ini sebenarnya begini apakah dalam Yohanes itu dikatakan Logos tadi apa bedanya dengan Logos dalam filsafat Yunani karena sama-sama Logos ya ya itu dalam Injil Yohanes ada perdebatan panjang para eksegit Logos di dalam filsafat di kota Ephesus tempat katanya Rasul Yohanes tinggal cukup lama Ephesus itu tempatnya para filsuf Yunani tapi tidak bisa disamakan dengan Logos yang dimengerti oleh Injil Yohanes ada sebagian akhli tafsir yang mencoba menghubungkan dengan Logos yang ada dalam filsafat tapi Logos dalam filsafat itu tidak sama tidak pernah Logos dalam filsafat Yunani itu adalah dewa tidak pernah padahal dalam Injil Yohanes yang namanya Logos itu adalah Allah Theos Estin dia itu ilahi dia itu Allah tapi dia berbeda dengan Ho Theos berbeda dengan Allah Papa jadi ada perbedaan fundamental antara gagasan Logos yang ada di dalam filsafat Yunani di kota Ephesus termasuk Vilo seorang filsuf Yahudi tidak bisa dipakai untuk menjelaskan Logos di dalam Injil Yohanes itu dalam aliran filsafat sudah ditinggalkan itu waktunya habis ya baik karena waktunya habis terima kasih kepada Monsinyur Pidiarto yang sudah dengan murah hati berkenan untuk mendampingi kami semua untuk berusaha untuk memperdalam misteri mengenai Allah Tritungga Maha Kudus ini saya rasa saya tidak perlu menyimpulkan apapun Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri karena tadi ada banyak hal yang kita bicarakan banyak hal yang menarik yang sebetulnya berguna bagi kita tapi mungkin kalau boleh apakah Monsinyur ada satu dua kalimat terakhir yang mungkin ini ada sebuah pertanyaannya sebetulnya bagi saya menarik karena kita berbicara tentang semua misteri ini tentu saja selain kita ingin memperdalam tetapi juga kita kan sering ditanya orang ini ada pertanyaan dari Ibu Yuni itu saya rasa ini juga penting bagi kita kalau sebagai sebuah pernyataan kesimpulan Monsinyur mungkinkah ajaran tentang Trinitas ini disederhanakan terutama bagi para calon baptis bagi anak-anak kita yang belum tahu banyak lalu kalau bertanya itu apa yang harus kita sampaikan mungkin Monsinyur punya beberapa tips beberapa nasihat untuk kami supaya kami bisa membawa ini sebagai begal pulang juga bagi saya yang penting disampaikan kepada kata kummin adalah bahwa kitab suci mengajarkan ada ala bapak tugasnya ini ini ada ala putra tugasnya ini ini ada ala roh kudus tugasnya ini ini tapi kita yakin ini bukan tiga ala tapi satu ala tapi ada ada bapak ada putra roh kudus bagaimana maaf tidak bisa diterangkan tapi percayalah bahwa ada ala bapak yang begini begini ala roh kudus dan itu adalah misteri cinta kasih dan kita memang diciptakan untuk mirip dengan misteri ini yaitu hidup dalam kasih hanya itu saya lanjut saya tidak bisa hanya saya cerita mengenai anak kecil yang memindahkan air laut Santo Agustinus tadi baik terima terima kasih bapak uskup sekali lagi kami dari parohidur yang sawit dan juga seluruh perserta webinar ini mengucapkan banyak terima kasih atas kemurahan hati bapak uskup untuk menemani kami untuk merendungkan tentang misteri ini semoga apa yang sudah di jelaskan oleh bapak uskup itu semakin meyakinkan kami mengenai misteri ini meskipun tidak bisa sekali lagi tidak bisa dijelaskan secara tuntas tetapi bagi saya yang jelas adalah percaya pada misteri Allah Tritungga Maha Kudus itu punya dasar yang sangat kuat karena itu ada di dalam kitab suci terutama perjalanan baru dan di dalam sabda-sabda Tuhan Yesus sendiri nanti sekali lagi semoga bapak uskup masih berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab nanti akan kami sampaikan semoga ada waktu di tengah segala kesibukannya tetapi kami sungguh-sungguh bersyukur mungkin kami juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia yang sudah menyiapkan webinar ini dan juga kepada bapak ibu saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dalam acara ini tadi ada pesan juga semoga bapak uskup tidak kapok sekali waktu kalau diundang lagi semoga bersedia untuk mungkin tema-tema yang lain karena umat itu juga sangat sebetulnya punya kehausan yang besar untuk belajar mengenai misteri-misteri iman seperti ini saya kembalikan kepada host terima kasih Terima kasih.